Halo guys, selamat datang kembali di Shein Kat Channel Balik lagi dengan aku, Katherine Dan aku Shella Selamat datang ke Shein Kat Sisterhood Untuk kalian yang menurut kita, jangan lupa untuk like, subscribe, hit the notification bell Biar kalian selalu terupdate kan kalo kita upload video terbaru Betul banget, dan juga kalo kalian mau follow Instagram kita berdua, bisa juga Atau mau kasih komen, mau DM, boleh banget Dan hari ini kita kembali lagi berdua Ya, dan ini video pertama kita di bulan Februari Which is, aku personally very excited Karena ini my birthday month, jadi di bulan ini aku akan ulang tahun Dan bulan ini juga kita akan memberikan Giveaway Satu banget banget, jadi dalam rangka ulang tahun aku, jah gitu mau bagi-bagi hadiah ya kan Jadi bakal nanti ada 2 lucky winners Dan pokoknya nanti kita bakal info-in juga di video ini Gimana cara ikutan giveaway-nya Pokoknya stay tune Dan salah satu produk yang akan ada di dalam giveaway-nya Jadi giveaway-nya tuh terdiri dari 2 produk Nah, salah satunya yang akan kita review hari ini Yeay! Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang cream blush Yes, jadi dia kayak cream liquid sih sebenernya liquid blush gitu Dari O2O Nah, dari kalian udah banyak banget yang request Nyobain si brand O2O ini Jadi kita bakalan nge-review salah satu jenis produk dari O2O ini Yaitu si liquid blush-nya Kita lihat dulu nih dari sini, kalo misalkan ternyata kita suka sama produknya Mungkin kita bisa nyoba rangkaian produk lain dari si O2O ini Yes, bener banget Nah, kalo gitu mendingan langsung aja kita coba yuk Yuk Nah, jadi sekarang kita udah punya 2 warna Jadi warnanya ada 4, tapi kita punya 2 warna Aku punya megang yang nomor 3 Dan aku megang nomor 2 Dan dia itu katanya denger-dengar orang-orang pada bilang ini adalah dupe-nya Nars Nars Liquid Blush gitu Bahkan kayak aku juga nonton videonya Kak Rachel Goddard Dia nge-review ini Terus abis itu dia nge-bandingin sama Nars Liquid Blush gitu Dan emang kayak mirip banget sih, malah katanya lebih pigmented ini Makanya langsung kita cobain aja Pas banget nih makeup kita kan lumayan bold juga hari ini Jadi membutuhkan Liquid Blush ini yang bener-bener Biar warnanya nyala gitu kan Yes, gitu banget Oke, boleh diliat packagingnya mungkin, Katherine Jadi kalo kalian lihat tadi kan packagingnya udah seperti ini luarnya Kayak warna rose gold gitu sama hitam Kelihatan dari luarnya tuh mahal, terus heavy juga ya kan Kayak untuk Liquid Blush tuh aku gak kira se-heavy ini sih Ini tuh lebih kayak foundation gitu ya gak sih Tapi ya jadi ya mirip sama si packagingnya Nars Liquid Blush Sama-sama tuh buat dari kaca Yes Dan berat sih walaupun tutupnya kayak plastik gitu Cuman kayaknya sih dari warnanya keliatan bagus ya Yang ini tuh warnanya lebih ke peach gitu ya Kalo yang ini lebih ke pink Oke jadi langsung aja kita coba aplikasiin Dan katanya a little bit goes a long way Jadi pakenya dikit banget Oke kalo begitu Keterin dulu ya Oke Oke langsung aja Ini by the way how it looks like ya Dari deket packagingnya Kayak gini Dia frosted bottle gitu Terus dia ada pump Which is very convenient Ini aku mau pump dikit banget Gak nyampe satu pump kayak cuman setitik doang gitu Eh Aduh Tapi kayak pumpnya tuh kayak gak bisa dikontrol dikit gitu kayak langsung keluar Tapi untung gak full satu pump sih mungkin ini kayak setengah pump Kayaknya aku mau dilebarin dulu gini ya Tuh biar kalian bisa liat warnanya Dia tuh pink tapi kayak ada coral gitu loh warnanya Masih ada peachy undertone Ya coral sih pink coral gitu Tuh biar kalian Tuh biar kalian Oke Oke jadi aku udah pake blushnya dan kayak masih sisa banyak banget tuh Masih sisa banyak banget Dan aku menemukan cara terbaik untuk mengaplikasikannya adalah Kamu pump disini Terus kamu ambil pake jari sedikit aja Kayak kamu ambil sedikit gitu Terus kayak kamu sebarin kayak gini Terus kamu ambil sponge Kamu tap kesini Baru ke pipi kamu Itu kayak bener-bener cara terbaik ya menurut aku Untuk apply liquid blush Atau kayak misalkan kayak cream blush gitu Karena dia kayak paling rata Paling seamless dan gak blotchy atau kayak patchy gitu Pokoknya kayak bener-bener paling bagus tuh kayak gitu Dan ini bener emang pigmented banget Dan warnanya tuh ya gitu dia Pink, peach, kayak coral pink gitu lah Nah jadi dia tuh juga finishnya tuh matte gitu sih ya menurut aku Dia dry down matte Dan again ini bener-bener satu pump tuh kayaknya bisa cukup buat sekampung guys Sucking a little bit goes a long long way But I really love the color I really love the finish Dan dia juga kayak lumayan cepet dry down-nya gitu loh Jadi gak yang kayak masih basah-basah atau gimana gitu I like it Oke sekarang aku punya nomor 2-nya Yang ini kan lebih peach dibandingkan yang tadi Catherine pake Kalo misalnya tadi Catherine pake kayak beauty blender gitu Aku akan coba pake beauty blender juga Which is sebenernya biasanya aku pake tangan Tapi kayaknya kali ini Biar ngeblendnya lebih gampang juga Aku akan memakai beauty blender Tadi kalo misalnya Catherine bilang Kan kita harus me-pumpnya tuh sedikit banget Karena ini pigmented So, aku kayak Sebenernya ini hampir satu pump sih Tapi tetep aja kayak dikit banget kalo kalian bisa liat Dan ternyata dia peach banget sih ini Coba kita liat kalo misalnya sudah Aku taro di pipi A-sidars Per Champions Nah guys, walaupun ini little bit goes a long way Tapi karena ini warnanya peach Jadi kalo yang ini membutuhkan lebih banyak sedikit dibandingkan tadi yang Catherine pake Dan kalo kalian liat ini peach Tapi undertone-nya tuh sebenernya orange banget Karena kayak di tangan aku sekarang aja ini keliatan kan? Very orange Cuman finish-nya sendiri aku suka Karena pada dasarnya aku suka makeup yang dewy-dewy Oke guys, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita bahas Bener gak Catherine? Iya Karena ketika aku coba Dan maksudnya sampe sekarang sih kalo ini aku udah nambah highlighter ya Tapi aku pake blush on tuh sampe sini-sini nih Dan di aku dry down matte Dan di aku dry down dewy Right? Jadi di dia tuh warnanya Eh warnanya Finish-nya lebih dewy Jadi di aku lebih matte itu aku gak tau kenapa Karena walaupun misalnya aku pake highlighter dan Catherine belum tadi Cuman tetap aja Aku kan gak mungkin ya pake highlighter di deket hidung Dan hasilnya dewy-nya ya mulai dari sini Can you see guys? Ya gitu Atau mungkin foundation-nya kita Foundation-nya Jadi aku tadi mungkin pake foundation yang lebih mattifying Nah Dan Sheila mungkin pake yang lebih dewy Aku Oke Jadi mungkin tergantung balik lagi jenis kulit Dan juga kayak finish foundation yang kamu pake Di bawahnya tuh apa Nah jadi ini perbedaan warnanya Dia tuh peach tapi kayak lebih ke orange banget Kalau yang ini tuh kayak pink coral gitu loh Tetep ada undertone peach-nya Tapi lebih ke ya coral sih Paling tepat untuk menyebut warnanya gitu loh Nah tapi Pokoknya dua-duanya ini emang pigmented banget As you can see guys A little bit goes a really long way Tapi Tadi Sheila pake lebih banyak ya Ya Aku kayak sebenernya Tadi One pump Jadi Aku pakenya lebih banyak ya Iya gitu Mungkin karena warnanya juga lebih muda ya kan Nih as you guys can see Di botol aja warnanya Ini tuh kayak muda banget Walaupun ternyata pas kita pump Ya gak semuda Seperti yang di botol ya Iya betul Gitu Terus untuk harganya sendiri Jadi ini affordable banget Secara dia itu Sebenernya produk dari Cina Jadi disini gak ada official store-nya Jadi kalau misalkan kalian beli Tuh kayak yang dari toko-toko reseller gitu Dan mereka harganya tuh beda-beda banget Ada yang sampe 100 ribu gitu kan Tapi kalau misalkan Kamu beli Ini aku beli di Shopee atau Lazada gitu ya Aku lupa nanti aku cantumin Pokoknya aku beli ini Kayaknya tuh itu Official reseller-nya apa gimana gitu ya Aku juga gak tau Karena dia itu dikirimnya langsung dari Cina Betul It takes time Sampai barangnya nyampe Tapi harganya Kamu bisa dapetin Lebih murah Jadi ini aku beli Tuh cuman 50 ribu Wow Sedangkan kalau Cuma bayangin murah banget Iya banget Sedangkan reseller Kayak yang lain Yang emang udah disini Barangnya ready Itu harganya tuh bisa 70-80 Sampai 100 ribu Dan maksud aku dengan harga 50 ribu juga ya kan Bisa hasilnya seperti ini Terus packagingnya juga Sejujurnya Ya gak apa-apa banget Ini dari kayak kaca gitu ya kan Jadi bukan seperti murahan Tampak luxury gitu ya Betul banget Oke guys Jadi gimana Catherine Jadi ya aku sih suka banget warna-warnanya cantik Terus aku juga suka finishnya Dan pigmented banget Aku masih kayak gak habis pikir Nah Sebenernya manfaat dari pigmented ini Kita pakenya dikit-dikit Jadi udah harganya murah Murah Girit pula Jadi mungkin 10 tahun lagi Kita baru akan membeli Liquid blush Jangan dicontoh ya guys Jangan guys Itu udah kan ada luar Oke tapi untuk Kesimpulan hari ini Adalah ini oke banget Dengan harga yang segitu murahnya Berkualitas Pigmented Finishnya juga oke Tapi tergantung lagi Di kulit dan Base foundation Kalian apa gitu Tapi again gitu Kalau misalkan kalian pengen finishnya Lebih matte Walaupun Iya betul Kayak Sheila nih sekarang Kan dia sekarang dui Kalau misalkan kamu pake translucent powder Sedikit aja Akan gak akan segui ini juga ya Gitu Jadi again tergantung preference Kamu mau kayak gimana Semuanya bisa diakalin say Betul Oke jadi dari kita Kesimpulannya kita akan membeli ini Karena kita udah beli Mau gak mau Enggak lah Tapi beneran kita akan beli ya kan Karena ini oke banget Recommend banget Jadi kalian juga kayaknya harusnya beli aja deh Yes Tapi Kalau kalian gak mau beli Misalnya gak mau keluarin duit Ada chance Buat kalian ngedapetin ini Secara gratis Dari giveaway kita Yeay Makanya harus nonton She and Cat channel Dari bulan ini Nih di awal Februari Sampai akhir bulan Jadi disini aku udah pegang Semua produknya Jadi bakal ada Two lucky winners Buat giveaway kali ini Dan masing-masing Akan ngedapetin O2O liquid blush Dan produk terbaru dari Mizzu Yaitu Mizzu Hidem Concealer Wow Jadi pemenangnya kira-kira ada berapa Catherine Jadi akan ada dua orang Dua orang Nah masing-masing nanti dapet paketnya kayak gini Ini satu concealer Dan satu liquid blush dari O2O Dan again Yaitu yang kayak Sheila tadi udah bilang Kalian bisa ikutan Joinnya Dari ketika kita upload video ini Dari awal bulan Sampai akhir bulan Kalian masih bisa enter giveaway ini Dan bakal diumumin nanti Di video terakhir di bulan ini Gitu guys Betul banget Nah cara ikutannya juga gampang banget Kalau misalkan kalian ada yang udah pernah ikutan Waktu kemarin ada cushionnya Emina Jadi enternya juga gampang Caranya kalian harus nonton video ini Dari awal sampai habis Terus kalian juga harus subscribe to this channel Kalian harus give thumbs up Kalian harus leave a comment Down below Apapun Terserah kalian Terus kalian juga harus Cantumin Nama Instagram kalian Di komen tersebut Dan Kalian harus follow Instagram aku dan Sheila Gampang banget Iya Karena sebenernya kayak kemarin Pemenangnya juga Gampang banget ya kan Cuman melakukan itu semua Dan mendapatkan Melakukan hal yang gratis Eh dapet barang gratis Yes Oke gampang banget guys pokoknya Kalau gitu I think that's it for today Jangan lupa terus nonton She and Kat channel Dan jangan lupa subscribe Hit the bell Leave a comment Follow our Instagram Dan see you in the next video Bye Bye